Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kikon Channel Nobisyal Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki roda depan yang oblak Disebabkan karena laharnya ambrol parah Disini bisa dilihat sudah dipastikan pelornya atau bola-bola Bola-bola lahar sudah terlepas dari tempatnya Yaitu inner ring dan outer ring Sehingga lahar di dalamnya tidak dapat berfungsi dengan baik Yaitu sebagai bantalan yang fungsinya membuat gerakan mekanan Pada mekanis pada sistem rotasi Dalam hal ini terletak pada rotasi roda depan sepeda motor Baik teman-teman Ini inner ring atau ring bagian dalam Tempat pelor bergerak Atau bisa disebut juga dengan rumahnya Atau tempat gerakan pelor Ini bosnya juga tergerus Sudah kemakan banyak Ini inner ring dari lahar sebelahnya Jadi kedua lahar di dalam sudah rusak parah Nah ini dia pelor-pelornya Tinggal segini ya Pelor yang aus sedikit saja bisa bikin motor geol Apalagi sampai lepas Gimana rasanya ya Baik kita lepaskan sil debunya Baik kita lepaskan sil debunya Selanjutnya kita keluarkan outer ringnya Atau ring bagian luar Ring kelahar Seperti ini Ini outer ring dan ini inner ringnya ya Sedangkan pelor atau bola-bola lahar Mengisi ruang antara outer ring dan inner ring Baik teman-teman Kemudian kita bersihkan tromol rumah kelahar ini Baik teman-teman Berikutnya kita pasang lahar barunya Ini roda depan Honda Supra X 125 ya Kodenya 6201 Kode laharnya Oke 6201 Kita buka Kita cek bagian dalam lahar ini Memastikan pelor atau bola-bola lahar terlumasi stampet atau paslin ya Karena pernah saya temukan kelaharnya tidak ada stampetnya Ya atau tidak ada paslinnya di dalam Teman-teman bisa tambahkan stampet atau paslin jika menemukan lahar baru dirasa kurang ya Ini bertujuan supaya lahar lebih awet Tapi terlalu banyak juga kurang bagus ya teman-teman Karena bisa membuat pergerakan pelor itu menjadi terganggu Terima kasih telah menonton Baik selanjutnya kita pasang laharnya Terima kasih telah menonton Kemudian kita pasang lahar satunya lagi Oke lalu kita pasang Ini bosnya ya Masih bisa dipakai karena tergores hanya di bagian luarnya saja Jadi cukup di amplas sampai halus ya Kecuali kalau rusak atau tergores di bagian dalam Itu kita ganti baru Bos ini fungsinya hanya membatasi antar dua kelahar Supaya tidak masuk atau geser terlalu dalam ya Jadi ini pembatas antara kelahar kiri dan kelahar kanan Oke cukup ya Lalu kita pasang kedua seal debunya Berikutnya kita pasang kembali rodanya Terima kasih telah menonton Baik teman-teman itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Salah ucapan Salah penyampaian dan lain sebagainya Jika ada sesuatu yang benar Itu semata-mata kehendak Allah SWT Dan jika ada satu kekeliruan Kesalahan itu murni dari diri pribadi saya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton